Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik kelas 3 Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan Kamu juga sudah mempelajari perkembang biakan hewan Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda Setiap tahapan perkembang biakan hewan juga berbeda-beda Amati gambar di bawah ini Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam Ada juga gambar kupu-kupu Nah, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu Semua makhluk hidup memiliki daur hidup Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri Tahap pertama, telur Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat Tahap kedua, ulat Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar Tahap ketiga, kepompong Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong Tahap keempat, kupu-kupu Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu Nah, tuliskan dua pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping Misalkan saja Satu Apakah kupu-kupu memiliki sayap? Dua Mengapa kupu-kupu itu begitu indah? Nah, ini hanya contoh pertanyaan ya Kalian bisa membuat pertanyaan kalian sendiri Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daun hidup kupu-kupu Lakukan pemanasan terlebih dahulu Ikuti gerakan sesuai gambar Posisi tidur terlentang sambil menekap kaki dan badan Ini adalah gerak telur Kemudian posisi badan merangka Ini gerak ulat Yang berikutnya adalah posisi berdiri Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon Ini adalah gerak kepompong Kemudian posisi badan berdiri dan tangan terbuka Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat Nah jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daun hidup kupu-kupu Satu, manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan Misalkan saja posisi badan berdiri dan tangan terbuka Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu Berlari sambil melompat-lompat Dua, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan Misalkan saja posisi badan merangka atau gerak ulat Tiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan Misalkan posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan Atau gerak telur Mengamati gerakan yang dilakukan temanmu Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu Sebagai bentuk menghargai teman Nah ini hanya sekedar alternatif jawaban ya Gerakan teman saat menirukan gerak daun kupu-kupu Gerakannya cukup baik Tetapi ketika melakukan gerakan keempat yaitu Seperti gerak kupu-kupu berlari Sambil melompat-lompat kurang hati-hati Sehingga pada gerakan tersebut dia terjatuh Nah cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis Bagaimana tanggapan temanmu? Tanggapannya sangat baik ya Apakah dia mau menerima saranmu? Tentu saja dia mau menerima saran dari saya Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Menyampaikannya dengan baik dan sopan Nah ceritakan pengalamanmu saat memberi saran Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman Kita harus memberikan saran yang baik Jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Oke, sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton